Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Rimar Jadi hari ini ada yang spesial karena hari ini aku perdana bikin konten talkshow Dan hari ini aku pastinya ditemenin sama tamu yang spesial banget Ada Gea disini Hai semuanya Gimana Gea? Kesibukannya apa nih sekarang? Aku lagi bikin podcast kan Nanti kita baru-barusan habis syuting Kita sebenernya udah ngobrol-ngobrol sih gengs tadi Tadi Rimar yang aku tanya-tanya Sekarang aku yang mau nanya-nanyain Gea Makanya nanti tungguin di podcast aku Jangan lupa buat nonton juga podcastnya Gea Bener itu sih lagi sibuk Itu sih paling sama ngerjain single mau rilis Oh udah mau rilis lagi nih? Iya ini workshop lagi dalam proses workshop Karena aku udah lama karena aku rilisnya terakhir bulan Februari kemarin Kayaknya udah mau rilis lagi Doain semoga lancar ya Doain teman-teman semuanya semoga langsung boom Amin Amin banget Kamu juga ditunggu banget loh single selanjutnya Langsung album kalau bisa Amin amin Oke tanpa basa-basi lagi kita langsung aja Gea on Google Gea mulai nyanyi umur berapa sih? Aku itu sebenernya dari kecil suka nyanyi Cuman aku baru tau aku bisa nyanyi itu SMA Jadi justru mulai kayak nyanyi di event-event reguleran gitu-gitu dari SMA Tapi ikut les-les gitu nggak sih? Tidak Oh enggak jadi ini otodidak nih Otodidak Terus aku inget banget Gea tuh dulu sebenernya sebelum Idol pernah juga kan ajang bicara bakat kan ya? Nah aku pernah racing star sebelum itu cuman ya mungkin rezekinya di Idol Iya Terus langsung kayak glow up banget gitu Itu efek stres kayaknya Itu efek stres Jadi aku waktu di racing star aku kalah Ke eliminasi itu aku stres Aku bener-bener stres Karena waktu itu aku udah kayak Yes akhirnya aku bisa nih ada step menuju menjadi penyanyi beneran gitu di industry Terus tiba-tiba aku ke eliminasi Terus mimpi aku yang udah lumayan agak tinggi Akhirnya drop saya gitu Oh ya mungkin karena kita masih baru pertama kali Iya aku juga ngerasain sih Kalo pertama kali Terus kita bisa masuk ajang bicara bakat Terus kita ke eliminasi Kayaknya kayak Wah mimpi kita sudah hilang gitu Makanya dari situ aku cari hal-hal yang bisa bikin aku seneng Terus akhirnya aku nonton Korea gitu Terus aku nyobain style-stylenya Sampai sekarang kayak begini dah Iya tapi emang bener sih Emang style-stylenya Gea paling cocok kayak Korea-Korea gitu Soalnya aku suka juga sih gitu Jadi glow up-nya lebih karena move on Oke 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 Terus dulu waktu abis idol Kalo aku kan pandemi ya Jadi abis idol off-airnya ya virtual gitu Kalo Gea dulu kayak gimana? Wuh itu terseru sepanjang perjalanan karir sih Kayak selain dari idol itu off-airnya yang seru Jadi off-air tuh bener-bener kayak gimana sih Rima Kita gestarnya gitu loh Kita ditunggu orang-orang banyak Biasanya kalo dulu aku pernah jadi opening act untuk artis Siapa yang dateng Tapi setelah idol aku jadi gester yang bener-bener ditubu-tubu Terus aku dateng orang-orang emang sing along bareng aku Itu tuh perasaannya gak bisa dibeli Maksudnya itu seru banget Apalagi dulu waktu orang-orang lagi rame-ramenya Satu bulan itu bisa kayak 10 Wow aduh ya ampun Makanya itu seru banget Semoga banget ya pandemi cepat selesai Semoga kita bisa ngerasain itu lagi Bener kamu harus ngerasain serunya Apalagi kayak fancy terus ngeliat anak-anak seporo locak-locak bareng tuh Terus kayak nyanyi-nyanyi rame-rame gitu gak sih? Seru banget itu Terus kalo misalkan dari referensi musik nih Gea tuh lebih ke apa sih referensinya? Aku k-pop banget sih Oh k-pop banget ya Jadi musik-musik Bukan cuman boy group-girl groupnya ya Tapi juga penyanyi-penyanyi solo di Korea Atau aku referensinya kesana dari dulu Gak dipaksain, gak dibikin-bikin Tapi aku memang suka gitu Dan aku ngerasa cara bernyanyi aku juga cocok gitu Kalo paling favorit nih Kalo yang grup-grup itu siapa? Kalo grupnya aku BTS Oh BTS Berarti itu dong kalo udah mulai ngeluarin single gitu Langsung jadi Yang bagian Oh parah Nonton nih banyak nih Pokoknya biar sampe trending satu di seluruh dunia gitu Betul Dishare Ditonton Nontonnya bener-bener berulang-ulang Kayak gitu-gitu Masih tuh aku kayak gitu Paling favorit sama siapa? Kalo di BTS Eh sebenernya aku gak bisa pilih dari tujuh Tapi karena suami aku Jin Oh Jin suaminya Jadi aku udah cinta mati sama Jin Jadi gak bisa berpindah hati ya? Gak bisa loh Udah aku bagiin-bagiin yang lain ke orang-orang lain Tapi Jin buat aku Oke Terus kalo yang girl group itu ada yang suka gak? Girl group aku ngikutin-ngikutin aja sih Semua kayak Red Velvet, Blackpink Sekarang ITZY aku ngikutin Twice aku ngikutin Tapi yang kayak BTS ya Bener-bener aku sampe Aku harus dateng konsernya Aku harus beri merchandise-nya Gak kayak gitu Pernah gak sih kepikiran buat jadi girl group gitu? Yang dance-dance sambil nyanyi? Mohon maaf kok pengen Tapi gak misalnya dance Aku udah coba Oh tapi kita sama dong Kita sama dong Tim SIM kan epokery Tim kan epokery Makanya Aku tuh seneng ngedance Aku tuh seneng banget ngedance Bahkan di lagu aku yang terakhir Di single aku yang Bucket List Itu aku tuh Kalo perform Biasanya ngedance gitu lah Bawa dancer Cuman karena aku gak bisa Yaudah aku seadanya aja gitu Jadi kalo kepikiran untuk jadi girl group Kayaknya belum ada Lebih kak aku pengen jadi penyanyi solo yang emang Whole package Bisa dance juga Bisa nyanyi sambil nyanyi gitu Mungkin kayak Ayu kali ya Kayak Ayu Dia kan solo Tapi dia juga bisa nari-nari juga Itu role model aku sih Ayu Kalo misalkan alat musik Gaya ada suka main musik gitu gak? Aku suka-suka aja kayak main gitar Main keyboard Gitu gitu aku suka Cuman emang gak yang se-expert itu sih Jadi kalo misalnya mau ngebawain satu lagu Juga harus ngulik dulu Yang kayak gitu-gitu Tapi aku penasaran deh sama yang Itu apa sih yang pencet-pencetan itu? Itu tuh susah tau Bukan susah Jadi orang-orang kan gak banyak tau ya Jadi bukan itu kita beli Terus dipencet bisa-bisa keluar suara Itu gak kayak gitu Jadi itu gimana? Jadi itu tuh cuman controller Oh Musiknya tuh tetap kita harus bikin dulu Kita harus produksi musiknya sendiri Baru nanti kita akan insert musik-musik Kayak suara-suara Tiap-tiap pencetannya itu Oh jadi ini pencetan ini kita insert musik apa? Kayak sound apa gitu Ini sound apa? Misalnya yang ini kita isi sound snare drum Gitu kan Eh ini bassnya Ini snare Jadi kalo dipencetnya Gitu Gitu Jadi kayak gitu Atau misalnya kita ada kayak suara Apa gitu sirine gitu Bisa dimasukin ke situ Oh berarti lebih kayak Misalkan kita mau produksi lagu nih Terus udah gitu kita masukin soundnya ke situ Supaya kita bisa mainin secara live produksi Bener Kayak gitu Oh gitu Sistemnya Jadi buat bikin satu konten yang kayak cuman 15-20 detik itu Aku biasanya bisa ngabisin satu hari Untuk ngebikin Wow Itu bener-bener berdedikasi timnya ya Terus bikin light show-nya itu juga gak gampang Oh jadi itu lightingnya juga dibikin? Lightingnya juga dikontrol gitu Jadi ada misalnya yang ini kita mau warna Kayak kemarin aku bikin buat 17 Agustus Aku bikin yang merah putih gitu kan Nah itu nanti kalau misalnya kita pencet ini Yang nyala lampu yang mana aja itu suaranya Oh gitu Ya ampun ternyata tidak sesimpel itu geng Kita mikirnya cuman pencet-pencet doang Ternyata itu Susah Terus aku harus menghafal kan Ya ini suara apa Ya ini suara apa Terus udah gitu kamu sambil nyanyi Sambil nyanyi Nah itu makin pusing lagi tuh Menangis Oh ya Gea kan udah punya single nih Booket List gitu Dan ada podcastnya juga Booket List gitu Jadi selama ini kan selalu nanya-nanyain Booket Listnya orang-orang Kalau Booket Listnya Gea sendiri apa? Wah tidak dipersiapkan ini Aduh kalau ditanya kayak gini aku juga bingung Huh Booket List aku banyak Sebenernya kalau denger lagu Booket List itu Itu bener-bener isinya mimpi-mimpi aku Oh Kayak bermain salju Itu kan mengendarai limousin Jadi superstar tour keliling dunia Itu Booket List aku beneran gitu Jadi aku sampai sekarang belum kedapatan Keluar negeri buat main salju Karena selalu gagal tuh Entah kenapa di musim itu Terus yang kedua Aku pengen mengendarai limousin Limousin itu sebenernya bukan naik limousin Keliling-keliling kota ya Enggak Jadi kalau di luar negeri itu Ada kayak red carpetnya Award-award gitu Oh ya oke 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 Biasanya saya dateng pakai limousin Turun nah itu aku pengen banget Terus jadi superstar tour keliling dunia Aku pengen kayak BTS gitu loh Jadi superstar terus punya tour Yang bener-bener keliling dunia gitu Wow Itu bucket list aku Sisanya banyak Aku pengen beli ini beli itu Pengen kesini Kayak situ Terus ini kan bucket list Ghea sendiri yang nulis kan Yang bikin lagunya juga Ghea Itu ada kesulitannya gak sih waktu bikin itu Atau tiba-tiba emang Emang punya bakat-bakat songwriting Jadi kayak ah tinggal berapa jam Berapa menit udah jadi gitu Lagu itu Pernah nulis lagu gak? Pernah Pernah udah dia rilis belum? Pernah Oh udah ya Nah aku tuh dulu Gak tau aku bisa songwriting Oh gitu Gak pede Terus juga aduh susah banget Kenapa lagu orang bagus-bagus Kayaknya aku cuma bisa bikin segini aja gitu Sampai akhirnya aku beraniin diri sendiri Apalagi sekarang urusan royalty publishing dan macam-macam Itu kan udah susah Bener sih Orang-orang banyak gak tau Tapi aku aja Ada acara yang aku gak bisa bawain lagu aku sendiri Karena bayar Bener Bener banget Bener banget Apalagi lagi pandemi kayak gini Orang-orang gak tau tiba-tiba sulitnya kita membawakan lagu sendiri Bener Jadi harus cover-cover lagu orang Nah dari situ aku mulai memberanikan diri untuk Ya udah kenapa tidak Pakai lagu aku sendiri Aku kasih denger ke NR aku Ke label aku Diterima dengan baik Ya udah ayo kita produksi Kenapa tidak Nah dari situ baru lah aku pede gitu Nah bikin bucket list itu sebenernya tidak ada kesulitan yang gimana-gimana sih Karena aku tipenya gini Bukan tipe yang Wah malam ini aku gak ada kerjaan nih Bikin lagu Nulis gak bisa Jadi inspirasi aku tuh datengnya bisa dari mana-mana Misalnya aku dari toilet aku lagi nyanyi-nyanyi di shower tiba-tiba ada melody muter-muter Nada-nada nih langsung eh rekaman mana Cari-cari HP udah di voicemat gitu Atau emang kayak bucket list itu sebenernya aku udah abis nonton Film Aladdin Terus di situ kan ada genie-nya Oke Si genie-nya itu kan mengabulkan tiga permintaan Oh iya 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 Nah dari situ aku tulis bisakah kau mengabulkan tiga permintaanku Kayak gitu Aduh lucu banget Kalo Gea kan udah bisa bikin lagu sendiri Jadi kita mau challenge buat Gea bikin lagu Takut Tapi bebas di bebas Oke Tapi harus ada kata-kata awan Apapun itu Aduh Rave-nya aja boleh Rave-nya aja boleh Ini kan baru mau dibikin ya Aduh gimana ya lagunya Awan di langit yang biru Berarah kesana kemari Putih Putih Bersih Seakan Apa ya Apa ya Dikit lagi tuh Seakan Ganti liriknya Hahahaha Tapi keren kalo udah-udah itu udah keren banget Udah keren-keren aku ngeblank tiba-tiba Aduh Tapi keren banget Sumpah itu mestinya Kayak Kok langsung kepikiran adanya Gak tau Kayaknya mungkin emang-emang bener sih Udah ada bakat-bakat songwriting gitu Jadi langsung dari kata awan tuh langsung kayak Oh awan tuh berarah ke putih Berset Pukul